Mahkamah Kehormatan Dewan DPR menggelar acara MKD Award untuk memberikan penghargaan kepada anggota dewan yang memiliki kinerja baik pada hari ini. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua MKD DPR, Imron Amin, pada selasa siang. Ia mengatakan pemberian penghargaan ini akan dilihat dari sisi kehadiran, keaktifan, hingga etik dari anggota dewan tersebut. Selain itu, dalam acara ini, turut mengundang perwakilan anggota DPRD hingga Menkopol Hukam Mahfud MD. Agenda besok tujuan memberi apresiasi kepada anggota DPRD di mana kita akan menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya kita menjalankan kode etik dan menjalankan fungsi dan tugas controlling sebagai mana mestinya. Seperti itu, makanya kita memberi apresiasi kepada para pejuang kode etik itu sendiri. Karena memang kami MKD tidak berjalan sendiri, kita bekerjasama dengan lembaga hukum lainnya dan kita tetap mengawasi controlling pada anggota DPRD yang ada di Senain ini. Karena memang kita harus benar-benar menjaga kode etik dan meruah DPRD itu sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.